Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yul Eko Rubianto dari channel Witra Usaha Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menentukan modal dasar, modal store, dan modal ditempatkan untuk pendirian PT karena masih banyak sekali para pengusaha yang ingin mendirikan PT itu bingung berapa sih modal dasar yang pas, karena jika kita tidak menentukan modal dasar dengan benar itu bisa berakibat pada tidak keluarnya izin usaha lalu berapa sih modal yang ditempatkan, dan kemana sih harus menyetorkan modal tersebut nah untuk anda yang ingin mengetahuinya silahkan ikuti terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk anda yang tertarik membahas seputar legalitas dan keperusahaan, silahkan subscribe dulu channel ini baik bapak ibu pengusaha sekalian pada saat kita ingin mendirikan perseoran terbatas atau PT kita ada salah satu yang harus kita tentukan yaitu modal dasar, modal listor, dan modal ditempatkan lalu apakah itu modal dasar? modal dasar adalah jumlah modal atau saham yang bisa dikeluarkan oleh PT kita nantinya jumlahnya berapa? kalau menurut undang-undang yang lama jumlahnya itu minimal 50 juta tetapi menurut undang-undang yang baru ya peraturannya baru PP nomor 8 tahun 2021 pasal 3 ayat 2 dikatakan bahwa modal dasar perseoran terbatas itu ditentukan oleh keputusan para pendirinya jadi sudah bebas sudah tidak ada lagi pembatasan Bapak ibu bisa menentukan sendiri berapa modal yang ingin dicantumkan di perusahaan kita sesuai dengan kesepakatan dari rekan-rekan yang kita ajak untuk mendirikan PT ini namun walaupun demikian modal ini juga tidak bisa sembarangan kita menentukannya jadi kita harus juga melihat beberapa faktor yang pertama adalah memang modal yang memang real ya yang memang kita miliki untuk mendirikan PT ini karena ada banyak sekali para pengusaha yang ingin agar perusahaannya terlihat besar akhirnya dia mematok usaha yang besar sementara kasnya itu tidak benar-benar ada senilai modal dasar tersebut akibatnya seperti apa? kalau seperti ini itu bisa saja sebenarnya tapi akibatnya adalah nanti pada saat pelaporan keuangan karena pada saat kita melapor terlaporan diperpajakan kita akan mencantumkan ya berapa modal yang sudah kita tempatkan atau kita store dari perusahaan kita tersebut lalu yang kedua adalah kita harus melihat juga usaha yang akan kita jalankan misalnya saja usaha kita membutuhkan modal yang besar ya misalnya modalnya harus di atas 1 miliar tentu kita tidak mungkin menetapkan modal dasar di bawah 1 miliar contohnya seperti apa? misalnya saja kalau kita mau berbisnis konstruksi gedung gitu misalnya ya untuk KBLI 4.0.1.1 itu kalau kita lihat di KBLI konstruksi gedung hunian itu perusahaan yang boleh melakukan kegiatan di bidang ini adalah perusahaan yang skalanya kecil skala kecil itu artinya modalnya di atas 1 miliar demikian juga misalnya saja KBLI 5.6.2.1.0 atau KBLI jasa boga untuk event tertentu atau bisa kita kenal sebagai dengan event catering atau jasa catering jasa catering ini juga kalau kita lihat di OSS itu minimal perusahaan yang bisa mendapatkan izin adalah perusahaan kecil perusahaan kecil adalah modal yang usahanya di atas 1 miliar dan ini adalah untuk satu KBLI jadi misalnya saja kita KBLI 1 itu jasa boga yang butuhkan 1 miliar maka mau tidak mau perusahaan modal dasar kita itu harus di atas 1 miliar kalau ada 2 KBLI yang membutuhkan modal 1 miliar juga maka modal dasar yang kita tetapkan harus di atas 2 miliar dan seterusnya seperti itu jadi untuk menentukan ini modal dasar ini Bapak Ibu juga melihat Bapak Ibu mau usaha apa lalu cek di KBLI ini usahanya apa yang boleh apakah boleh mikro kalau mikro itu enak bebas ya karena mikro boleh di bawah 1 miliar dan itu per KBLI demikian juga kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendirikan partnernya itu orang asing maka perusahaan Bapak Ibu itu harus masuk kategori PMA atau penanaman modal asing nah perusahaan ini itu minimal modal dasarnya di atas 10 miliar untuk 1 KBLI dan modal listornya juga 10 miliar minimal 10 miliar ya jadi kalau sebabnya Bapak Ibu nanti partnernya itu orang asing tapi modalnya di bawah 10 miliar yang pertama mungkin notaris akan mengolak yang kedua mungkin izin usahanya itu tidak bisa keluar ya seperti itu ya Bapak Ibu jadi untuk menentukan yang pertama adalah kita real lihat real ya lihat real dari modal yang kita miliki itu berapa yang kedua kita juga melihat dari usaha yang kita menjalankan itu butuh modal berapa lalu berikutnya adalah apa itu modal distor atau modal ditempatkan ya jadi modal distor itu jumlahnya minimal 25% dari modal dasar ya ini aturannya masih sama 25% artinya gini kalau kita misalnya modal dasarnya kita tetapkan 1 miliar maka modal distor itu minimal 250 juta atau 2 atau apa namanya 25% nya nah boleh lebih nggak boleh misalnya modal dasarnya 1 miliar modal distornya ditetapkan 500 juta itu boleh jadi 25% itu minimal harus ditetapkan kemudian juga modal ini harus distor modal distor itu artinya apa modal distor itu adalah modal yang dikumpulkan jadi misalnya dari 250 juta itu pemilik saham A itu 100 juta pemilik saham B 100 juta pemilik saham C 50 juta jadi total 250 juta yang distorkan gitu nah storkannya kemana storkannya itu adalah ke rekening perusahaan sendiri jadi nggak usah bingung wah 25% distorkan kemana apakah kemenkumham atau ke notaris tidak itu ke rekening perusahaan jadi modal distor itu adalah modal yang memang real ada di khas kita pada saat awal pendirian dan modal itu dikumpulkan dari para pemegang saham karena PT itu kan adalah kumpulan pemegang saham yang menyerahkan sahamnya untuk mendirikan usaha seperti itu jadi dikumpulkan nanti distorkan ke rekening perusahaan boleh dalam bentuk cash ya uang tunai boleh juga nanti dalam bentuk barang boleh juga nanti distorkan ke cash salah satu pendiri atau boleh juga distorkan ke dalam rekening perusahaan kalau misalnya dalam bentuk barang nanti mungkin dibutuhkan nanti raca awalnya seperti apakah komposisinya berapakah nilai barangnya seperti itu nah kenapa modal distor ini harus real nah karena kita tahu ya ada beberapa pengusaha yang mungkin kita punya banyak rencana ingin usaha A, B, C, D, E, F, G sementara masing-masing KBL itu kan membutuhkan modal untuk perizinannya ya jadi misalnya ada 3 KBLI yang membutuhkan modal di atas 1 miliar maka mau gak mau modal dasar kita minimal 3 miliar lalu kita misalnya tidak memiliki modal tersebut lalu kita memasukkannya ke akta kita modalnya 3 miliar modal distornya misalnya 1 miliar sementara uang kita tidak ada konsekuensinya nanti mungkin kita akan kesulitan di pelaporan keuangan jadi kalau misalnya di pelaporan keuangan itu kan modal distor misalnya 1 miliar maka kas awal kita adalah 1 miliar ya jadi kas awal 1 miliar bisa saja nih mungkin kas awal itu buat bikin legalitas sekian lalu nanti mungkin buat beli peralatan sekian buat sewa gedung sekian bisa kita buat seperti itu tapi kalau modalnya tidak ada nah kita bagaimana menempatkannya seperti itu ya kan kalau modalnya itu tidak benar-benar ada bagaimana kita membuat pembukuan yang real apakah 1 miliar ini misalnya 500 juta nya ada di bank 500 juta dalam bentuk cash atau sekian sekian puluh juta nya dalam bentuk barang seperti itu ya jadi yang terpenting dalam bentukan modal distor adalah kita benar-benar bisa apa namanya memasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan jumlah modal yang kita storekan ya walaupun itu nanti tidak semuanya itu dalam bentuk uang tunai bisa sedia dalam bentuk barang sehingga pada saat pelaporan terutama pada saat pelaporan perpajakan itu bisa diaudit dengan baik dan tentu saja nanti pada kalau kita berbisnis kita juga perlu laporan ke para pemugang saham ya ke partner kita itu bisa laporan dengan benar berapa keuntungan yang kita hasilkan berapa pengeluaran yang kita keluarkan baik seperti itu Bapak Ibu sekalian dalam menentukan modal dasar modal ditempatkan dan modal distor untuk PT semoga saja bisa sedikit memberi gambaran untuk Bapak Ibu yang ingin mendirikan perseoran terbatas terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dan untuk anda yang butuhkan konsultasi pendirian PT atau jasa pendirian PT bisa cek silahkan cek link yang ada di deskripsi terima kasih banyak sekali lagi sukses seluruh buat anda semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax